PdBPR BKK Kebumen menyelenggarakan penyaringan dan pemberian hadiah Tamades Deposito Sabtu 21 Desember 2019 di Hotel Candi Sari Karanganyar. Hadir dalam kesempatan tersebut asisten dua sekda Kebumen Nugroho Triwaluyo yang dalam kesempatan tersebut mewakili Bupati Kebumen K.H.J. Asit Mahfud, perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta pejabat terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen. Menurut Direktur PdBPR BKK Kebumen, Sutrisno SE, adanya kegiatan tersebut merupakan upaya dari institusinya untuk memberikan penghargaan dan apresiasi kepada para nasabah yang telah menabung di BPR BKK Kebumen. Sutrisno menambahkan sebanyak Rp65.000 rekening dengan saldo minimal Rp25.000 akan mengikuti pengundian dengan hadiah utama satu unit Toyota Avanza dan berbagai hadiah menarik lainnya. Dalam sambutan tertulis Bupati yang disampaikan oleh Nugroho Triwaluyo, Bupati mengajak masyarakat Kabupaten Kebumen untuk terus menabung DPD BPR BKK Kebumen yang merupakan salah satu bank Kabupaten Kebumen. Selain hal tersebut, Bupati mengharapkan agar bank tersebut mampu berkiprah positif dalam membangun perekonomian masyarakat Kabupaten Kebumen, khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Dari Karanganyar, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.